Hujan deras mengguyur Cina sejak Jumat 28 Juli 2023 hingga seminggu kemudian dan menyebabkan banjir di beberapa provinsi di sana. Hujan tersebut menjadi catatan terkelam dalam sejarah Cina sejak 140 tahun silam. Hujan deras dan banjir membuat 21 orang meninggal dunia, ribuan orang terpaksa dievakuasi ke tempat lebih aman, dan puluhan orang hilang. Tercatat, kedalaman air mencapai 1,5 meter, bahkan ada yang lebih mengenaskan. Biro Meteorologi Beijing juga mencatat bahwa curah hujan mencapai 744,8 mm atau 29,3 inci. Hujan lebat itu juga membuat terputusnya jaringan komunikasi dan listrik. Ibu kota Cina, Beijing, dan kota-kota lainnya lumpuh. Tim evakuasi yang dikerahkan pun kewalahan. Kota kecil Cucau yang ada di Provinsi Heibei, jadi daerah yang paling terdampak selama banjir melanda Cina. Tim penyelamat mengerahkan drone dan helikopter untuk mengirim bantuan air bersih maupun logistik lainnya ke warga yang terisolasi karena banjir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.